bismillahirrohmanirrohim kan dina huruf eta teh syaratna ayah duanya syaratka hiji hurufna kudu bangsa tilu ayina wang nyoko contoh dina huruf nun nun, tah nun teh lamun dilapadgen teh ayak nun waw nun hiji nun anu didomahken dua waw anu disukunkun tilu nun anu disukunkun nun keartin api kadinya tah kulantaran huruf nun teh lamun dilapadgen jadi nun nun anu didomahken waw anu disukunkun nun anu disukunkun maka dina huruf nun etate ayah huruf mad jeng sukun asal naun huruf madna waw anu disukunkun tumiba sabak da baris domah nun tah tului sabak da huruf mad etak ayah nun anu disukunkun nun en entah etate ayah sukun tumiba sabak da huruf mad jadi didinya memual bisa dibaca nuna nuni nunu tapi tetep rek diwasol ken atawa diwakob ken dibaca nateh nun dibaca nateh nun atawa dina naon nakoso atawa dina kop dina kop oge akur huruf na bangsa tilu kop alib fa kop dipatahken alib na jadi huruf mad tului kaharupna ayah fa anu disukunkun baris sukun asal sukun asli tumiba sabak da huruf mad bari huruf na bangsa tilu tengah na huruf mad sod sod oge akur sod alib dal sin sin oge tilu sin iya nun pokona mah etha huruf na dalapan teh huruf na bangsa tilu kulantaran huruf na bangsa tilu jeng tengah na huruf mad atawa huruf lin biya kabeh nu disebutan teh huruf anu tengah na huruf mad dengan pedah ayah na tengah na huruf lin sepertikan ain ain mah huruf tengah na te ayah iya ari iya teh huruf mad lamun samemehna dikasrohken tapi ari ain mah samemeh iya te dikumahaken dipatahken kulantaran iya sukun tumiba sabada baris patah maka ngara na teh lain huruf mad balik teh jadi huruf na wan balik teh jadi huruf lin maka ain mah tengah na huruf lin gitu maka dina patokan oge wahuwa ala salasati ahrupin aw satu ha atawa didiya mabahasana wal aw satu min ha harfu mad din wal lin tengah na bisa huruf mad bisa huruf lin ngantina anu dalapan huruf iya anu huruf mad tujuh nu huruf lin hiji naun perbedaan ana antara huruf mad yang huruf lin tah didiya teh ayah persamaan ana ayah perbedaan ana persamaan ana sama sama disebut mad lazim harfi anumana panjang na teh genep harkat kan perbedaan ana dina ain mah menang kurang tina genep harkat teges na menang dibaca opat harkat alesana ana teh sabab ayan ma nu ditengah na huruf lin lain huruf mad gitu nya itu sepintas naun cara cara neangan dimana huruf mad na dimana sukun na jadi sebenarnya dina mad lazim harfi dikilmi ken hula gitu nya lamun dina huruf mim di kalimah ken hula bahwa mim te tina mim mim iya mim gitu nun nun wau nuntah etak ngarana mad lazim harfi anu huruf na teh aya dalapan oke kangen langkung jelasna jeng contoh contohna dina mad lazim harfi anu dibagi dua kan cek tihela dina kilmi gede bagi dua ayanu musakol ayanu mukhopap dina harfi oke enke sami dipayun ayanu musakol ayanu mukhopap maka pikenyontohananamah dina numusakol jeng dina anu mukhopap sabab lamu nyontohan dina mad lazim harfi ayanu tetap bakal jatuh na atau bakal kenak nateh lamun te kana anu musakol berarti kana anu mukhopap salah jengnya karena cek koidah berarti didia koidah mad lazim harfi cek apalah atunya wallahu a'lam bisawab berarti berarti Terima kasih.